Bab 457 Hansen yang Arogan Setengah jam kemudian, Novan tiba di Bandara Kota Muara. Di Bandara Kota Muara, Ria Chu sedang menyeret sebuah kopar, berdiri di alun-alun di luar pintu keluar bandara, diam-diam menunggu Novan. Tapi, seorang pria barat berjas hitam menatap Ria. Ada dua orang di sisi pria barat itu, mereka sedang melakukan siaran langsung, setelah melihat Ria, pria barat berjas hitam segera berjalan mendatangi Ria bersama dengan dua temannya. Pada saat yang sama dia juga berkata ke kamera, semuanya, hari ini aku akan menunjukkan cara menggoda gadis, terutama wanita China, ketika melihat kami pria barat, dengan sembarangan mengatakan beberapa kata manis bisa dengan mudahnya mendapatkannya mereka. Pria barat berjas hitam ini sedang melakukan siaran langsung tentang bagaimana memulai pembicaraan untuk menggoda wanita. Suasana masyarakat sekarang sangat aneh, apalagi di China, banyak wanita yang sangat menyukai pria asing, ketika melihat orang barat, tidak peduli yang berkulit hitam atau putih, dan tidak peduli penampilan mereka seperti apa, pada dasarnya mereka akan berinisiatif untuk menggunakan pria itu sebagai gigolo. Suasana sosial seperti ini sudah menyebabkan banyak orang barat sangat suka pergi ke China. Belum lagi China memiliki banyak kebijakan bagus untuk mendorong orang barat datang ke China, jadi semakin banyak gadis-gadis yang menyukai orang barat. Jadi, banyak orang yang tidak bisa bergaul di barat, semuanya akan berkerumunan datang ke China, ada rumor di internet kalau orang barat yang bahkan kesulitan untuk makan di barat saja menjadi barang laris manis begitu tiba di China, bukan hanya bisa sembarangan menjadi guru bahasa asing di sekolah, tapi juga banyak wanita melemparkan diri ke pelukan pria barat, mengeluarkan banyak uang untuk menyenangkannya, dan hanya dalam waktu setengah tahun, orang barat yang bahkan kesulitan untuk makan di barat ini menjadi gigolo 78 wanita dan pulang kampung dengan kejayaan, lalu memanggil teman-temannya ke China untuk pembangunan. Bisa dikatakan hal-hal seperti ini bukan hal baru. Hal ini juga menyebabkan banyak orang barat menggunakan siaran langsung di jalan untuk mendapatkan uang. Contohnya, ada video di internet akhir-akhir ini, sepasang suami istri sedang di jalan, hasilnya, seorang pria barat memulai percakapan dengan wanita di depan pacar wanita tersebut, hasilnya, di depan pandangan semua orang, wanita tersebut mencampakkan suaminya sendiri, ikuti orang barat itu pergi ke hotel untuk membuka kamar. Saat ini, pria barat berjas hitam ini terlibat dalam siaran langsung semacam ini. Dia melihat Ria, seorang wanita timur yang cantik, tentu saja dia tidak akan melepaskannya, jadi, dia dengan arogan melakukan siaran langsung sambil berjalan mendatangi Ria untuk menggodanya. Tapi wanita seperti apa Ria, dia hanya menatap dingin pria barat berjas hitam lalu akan pergi, tidak ingin memprovokasi pria barat berjas hitam. Di sini adalah kota muara, jadi meskipun Ria sangat tidak puas dan muak dengan pria barat yang mengenakan jas hitam itu, dia tidak meledak marah, tapi mencoba sebisanya untuk bersabar. Tidak ada cara lain, saat berada di keluar, jika bisa menahan diri maka harus menahan diri. Tapi orang barat berjas hitam jelas tidak akan dengan mudah membiarkan Ria pergi, wajahnya sangat tebal, dia selalu mempersulit Ria, dia berbicara dengan Ria dengan sedikit dialek China yang aneh, berkata pada Ria, cantik, aku Hansen, aku ingin berteman denganmu, aku seorang pembawa acara terkenal, aku memiliki mansion sendiri di kota muara. Selama kamu bersedia menjadi pacarku, aku bisa membawa kamu ke mansionku sekarang. Aku punya banyak teman orang kaya, kami sering mengadakan pesta, bersama-sama mengendarai kapal pesiar ke laut. Ria mengerutkan kening, wajahnya tidak menyembunyikan kejijikannya terhadap Hansen, berkata, silakan pergi, terima kasih. Cantik, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Hansen menjadi kasar, dia segera memasang wajah keras, berkata, ini kota muara, wilayah kami orang barat, aku punya banyak teman di sini, jika kamu menolakku, apakah kamu tidak takut membuat masalah? Aku bisa meminta seorang teman di kantor polisi untuk menahanmu, percaya tidak? Mendengar apa yang dikatakan Hansen, Ria sangat marah. Tapi Hansen benar, ini kota muara, bukan China, jika dia bentrok dengan Hansen di sini dan benar-benar dibawa ke kantor polisi, orang-orang di kantor polisi pasti hanya akan membantu Hansen, bukan dia. Pada saat itu, dia akan menderita kerugian besar. Tepat ketika Ria tidak tahu harus melakukan apa, Novan dan Valen berjalan mendatanginya. Lalu apa? Kamu bilang kota muara adalah wilayah orang barat kalian, apa kamu serius? Kata Novan pada Hansen dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Hansen tercengang sesaat, mengangkat kepala menatap ke arah Novan. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Ingin mencampuri urusan orang ya? Tanya Hansen pada Novan. Haha. Novan mencibir, berkata, mencampuri urusan orang. Kamu salah, aku tidak mencampuri urusan orang, karena dia adalah mantan istriku. Mantan istri. Mendengar kata-kata Nova, Hansen mengerutkan keningnya. Ria yang berada di sampingnya juga terkejut, ada perasaan kecewa yang kuat di hatinya. Sejak awal hatinya sudah jadi milik Novan, jadi setiap kali dia mendengar Novan menyebutnya seorang, mantan istri, dia akan merasa sangat kecewa. Aku dalam suasana hati yang bagus hari ini, kalian cepat pergi dari sini. Kata Novan pada Hansen, berjalan mendekat, meraih tangan Ria, ingin membawa Ria pergi. Tapi, setelah Hansen kembali dari keterkejutannya, dia malah tiba-tiba mengambil langkah besar dan menghentikan Novan dan Ria. Valen yang mengikuti Novan, segera maju ingin menyerang Hansen, tapi Novan menghentikannya. Novan memandang Hansen, dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan Hansen. Dia sedang dalam suasana hati yang bagus, bisa melepaskan Hansen. Tapi jika Hansen tidak berterima kasih atas kebaikan hati orang, maka dia tidak bisa menyalahkannya karena tidak cukup baik. Hansen terlalu sombong, setelah menghentikan Novan dan Ria, dia tidak segera mengatakan apapun kepada Novan, sebaliknya, dia langsung berbicara ke alat siaran langsung yang dipegang oleh dua rekannya, berkata ke kamera, Wow, luar biasa. Semuanya, hari ini aku akan menunjukkan pada kalian bagaimana menggoda mantan istri di depan seorang pria timur. Cepatlah berikan hadiah, aku menjamin, aku akan meniduri gadis timur ini di tempat tidur malam ini. Oh, di depan seorang pria, menggoda mantan istri pria itu adalah pancingan yang bagus. Benar saja, saat Hansen baru saja selesai berbicara, berbagai hadiah muncul di layar siaran langsungnya. Novan mengerutkan kening, menatap Hansen, meskipun masih ada senyum tipis di sudut mulutnya, tapi senyum itu seperti memiliki aroma yang mematikan. Melihat berbagai jenis hadiah di layarnya, Hansen sangat gembira, dia buru-buru berkata pada Novan, Hei, lihat baik-baik, lihat bagaimana aku menggoda mantan istrimu. Di depan kami orang barat, wanita timur kalian tidak memiliki perlawanan apapun. Sebentar lagi, aku akan mengajak mantan istrimu untuk membuka kamar di depanmu. Bang, Novan tidak berbicara, tapi mengangkat tangan kanannya, dengan kejinya memberikan tamparan di wajah Hansen. Bab 458, orang Asia, kamu akan mati. Novan menyerang dengan terlalu tiba-tiba. Hansen jangankan bereaksi, dia bahkan tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini, dia ditampar oleh Novan dengan kuat. Aduh. Hansen menjerit kesakitan, muncul bekas tamparan yang mengerikan di wajahnya. Dia ditampar sampai bego, dia melihat Novan dengan ekspresi yang tidak terduga. Kalau bukan karena rasa sakit yang parah di pipinya, dia tidak akan percaya sama sekali bahwa Novan ternyata berani memukulnya. Mau tahu, di sini adalah kota Muara, bagian barat. Novan adalah orang Asia, yang ternyata berani menamparkan dia yang orang barat ini. Ini juga terlalu melanggar hukum. Apakah dia sudah bosan hidup? Tapi kedua kaki tangan Hansen juga tercengang, dan tidak bisa berkata apa-apa. Sama dengan Hansen, mereka juga tidak bisa percaya, bahwa Novan ternyata berani menamparkan Hansen. Mereka pernah bertemu banyak orang Asia di kota Muara, setiap kali, mereka menindas orang-orang Asia itu, orang-orang Asia itu tunduk, dan tidak berani menentang mereka. Sangat sedikit orang Asia yang bertarung mati-matian dengan mereka, dan akhirnya akan sangat tragis, karena, kantor polisi di kota Muara, hanya akan berpihak pada mereka. Seiring berjalannya waktu, di dalam alam bawah sadar mereka, menindas orang Asia sudah menjadi sebuah kebiasaan. Tapi adegan Hansen ditampar oleh Novan ini, semakin menimbulkan sensasi yang sangat besar di siaran langsung, ada berbagai jenis komentar di ruang obrolan, pada saat yang bersamaan, juga ada banyak sekali orang yang sedang memilih hadiah. Ya Tuhan, aku tidak salah lihatkan, ternyata ada orang Asia yang berani menamparkan kita yang orang barat di kota Muara, apa latar belakangnya. Bukankah mereka orang Asia memiliki pepatah, yang disebut orang yang kuat akan sulit untuk menghadapi kekuatan lokal yang berkuasa. Menamparkan kita orang barat di kota Muara, apakah orang Asia ini sudah bosan hidup? Cih, apa hebatannya kalian orang barat? Beraninya datang ke daratan China kami, aku akan melepaskan kepala kalian yang hina dalam waktu yang singkat sebagai tempat untuk kencing. Sobat ini terlalu hebat, dia sangat memiliki ambisi kita sebagai orang Asia, aku ingin memilih 10 roket untuk Hansen, anggap saja sebagai uang untuk membeli peti matinya, aku ingin meneruskan nilai etika kita sebagai orang Asia, untuk membuat mereka orang barat tahu, bahwa kita orang Asia tidak hanya mengatur pembunuhan, tapi juga masih menguburkannya. Dari awal aku sudah tidak terbiasa melihat orang barat sampah yang bernama Hansen ini, sayangnya aku hanya orang biasa, yang pada kenyataannya hanya bisa tunduk untuk hidup, tapi di internet, aku harus berjuang keras. Ayolah, aku memiliki sebuah kunci, yang bisa memarahi leluhur dengan 18 keturunan. Ada berbagai jenis komentar di ruang obrolan. Sangat jelas, orang barat seperti Hansen yang menggunakan siaran langsung untuk berbicara dengan wanita Asia ini, membuat orang Asia sangat benci. Karena, ini adalah penghinaan bagi orang Asia. Hanya saja kota Muara berada di barat, oleh karena itu, meskipun banyak sekali orang yang membenci Hansen, tapi mereka tidak ada cara lain untuk Hansen. Mereka selalu benar-benar tidak bisa keluar negeri untuk pergi ke kota Muara mencari masalah dengan Hansen. Tapi setiap kali Hansen mengganggu orang-orang Asia di kota Muara, sebagian besarnya adalah orang biasa, meskipun ada beberapa orang penting, tapi juga demi masalah yang tidak penting, mereka tidak akan melakukan perhitungan dengan Hansen. Jadi, saat setelah melihat Novan menamparkan Hansen tanpa ragu-ragu sedikitpun, siaran langsungnya benar-benar melonjak, banyak orang Asia yang datang dengan memanggil temannya untuk menonton sebuah pertunjukan yang bagus ini, semangat dari mereka satu persatu tersulutkan. Meskipun mereka tahu bahwa memilih hadiah adalah memberikan uang untuk Hansen, tapi masih ada banyak sekali orang yang sedang memilih hadiah dengan tidak terkendalikan, tidak untuk yang lain, hanya untuk tamparan Novan yang barusan itu membuat banyak orang Asia melampiaskan semacam perasaan benci. Hansen baru bereaksi setelah tertegun sejenak, dia menyentuh pipinya yang ditampar, dan menatap Novan dengan dingin dan berkata, kamu, ternyata kamu berani menamparku. Kamu sedang cari mati. Pas. Tapi, Hansen masih belum selesai berbicara, Novan sudah menamparkan wajahnya lagi. Kamu. Hansen sangat marah, penuh niat untuk membunuh di dalam matanya. Tapi dia baru saja mengeluarkan perkataannya, Novan pun mengangkat tangannya, dan menamparnya beberapa kali. Pas. 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 Novan menyerangnya dengan terlalu kuat, kedua sisi pipi Hansen yang ditampar menjadi memar. Mulut Hansen penuh dengan bui darah, sekarang selama dia membuka mulutnya sedikit saja, akan ada semacam rasa sakit yang tergores di pipinya. Ini membuatnya, juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kedua kaki tangan di samping Hansen masih tertegun, penuh dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Apa latar belakang orang Asia ini? Bagaimana bisa dia sekuat ini? Popularitas Hansen di siaran langsung meningkat, dia yang awalnya hanya memiliki beberapa ribu penonton, dalam beberapa menit saja, tiba-tiba meningkat menjadi jutaan penonton. Banyak orang Asia memasuki siaran langsung, untuk melihat adegan. Novan menamparkan Hansen yang sombong itu, satu persatu dari semuanya terus-menerus heboh, darah di dalam tubuh mereka sedang naik. Mereka sudah pernah melihat terlalu banyak orang barat yang sombong seperti Hansen ini, dan melihat Novan yang begitu sombong dan kuat masih untuk yang pertama kalinya, dia menamparkan Hansen persis seperti ayah yang menamparkan putranya. Ehem. Hansen tidak ada cara untuk berbicara lagi, dia mengeluarkan suara batuk yang pelan dari dalam tenggorokannya, kemudian, dia langsung menyerang Novan. Dia saat ini, sangat marah. Bisa dikatakan bahwa amarahnya sedang meluap. Tidak membunuh Novan hari ini, dia benar-benar akan sulit untuk memahami kebencian di dalam hatinya. Hansen pernah belajar tinju, dia mengayunkan kedua tinjunya, dan memukul ke arah wajah Novan. Peng. Tapi hasilnya, melihat tinjuannya yang akan mengenai wajah Novan, Novan tiba-tiba mengangkat kaki kanannya, dan menendang ke arah bagian bawah perutnya dengan kuat. Tendangan Novan ini bisa dikatakan secepat kilat, dan menjatuhkan lawannya terlebih dahulu. Dia langsung menendang tepat di bagian bawah perut Hansen, kekuatannya yang sangat besar, membuat Hansen merasa persis seperti ditabrak mobil, tubuhnya terlempar keluar di tempat, dan terjatuh ke tanah lebih dari 10 meter jauhnya. Ah! Hansen menjerit dengan sangat tragis, dia membuka mulutnya untuk memuntahkan banyak darah. Dia merasa, semua organ di dalam dirinya terbelah-belah oleh kekuatan yang sangat besar. Mempertahankan sedikit kekuatannya yang terakhir dengan kuat, dia bangkit dari tanah dengan sangat kesulitan. Saat ini, kedua kaki tangan Hansen baru bereaksi, setelah mereka meletakkan alat siaran langsung di samping, mereka pergi ke depan untuk memapah Hansen, sambil berkata kepada Novan dengan dingin, orang Asia, kamu akan mati. Tapi pada waktu yang bersamaan, juga ada banyak sekali orang di sekitarnya yang berjalan kemari, dan melihat di sekelilingnya. Apa yang terjadi? Dari mana nyali orang Asia itu datang, ternyata dia memukul orang barat menjadi seperti ini. Ini juga terlalu ceroboh. Apakah dia tidak takut dibalas? Orang barat itu adalah seorang penyiar yang bernama Hansen, aku pernah melihat siaran langsungnya, dia memilih beberapa gadis Asia yang baru saja datang ke kota muara secara khusus untuk melakukannya, dan pergi menggoda gadis-gadis itu. Aku juga pernah melihat siaran langsungnya, ada sekali, ada sepasang kekasih yang datang ke kota muara yang dicari masalah oleh Hansen, hasilnya, dia tidak hanya memukul pria itu dengan kejam, dan masih menyeret pacar pria itu dengan paksa ke mobilnya, kemudian pria itu sepertinya pergi ke pengadilan untuk menuntutnya, tapi hasilnya pengadilan berpihak pada Hansen, yang menyebabkan gugatan pria itu gagal. Karena setelah kejadian itu berlalu, yang bernama Hansen ini menjadi semakin tidak terkendalikan. Terkadang ada banyak sekali penonton yang pernah melihat siaran langsung Hansen, oleh karena itu, satu persatu dari mereka membicarakannya. Saat ini, terdengar suara mobil polisi, dan beberapa polisi itu berjalan menuju kemari. Bab 459, Novan yang sangat kuat. Beberapa polisi berjalan kemari. Saat setelah melihat Hansen yang dipukuli menjadi seperti orang bodoh, beberapa polisi ini bertanya kepada kedua kaki tangannya Hansen. Setelah mereka mengetahui yang menyerang Hansen menjadi seperti ini adalah Novan, beberapa polisi itu segera melihat ke arah Novan dengan ekspresi yang buruk. Cepat berbaring di tanah. Beberapa polisi itu berkata kepada Novan dengan dingin, mereka mengeluarkan pistol dari ikat pinggangnya, dan mengarahkannya ke Novan. Novan mengerutkan keningnya, terlintas sebuah kilatan yang sengit di wajahnya. Dia merasa, orang-orang barat ini terlalu keterlaluan. Orang Asia, cepat berbaring di tanah, kalau tidak, kami akan menembak. Melihat Novan tidak bergerak, beberapa polisi itu segera berteriak dengan dingin. Tapi di siaran langsungnya Hansen, banyak netizen Asia yang melihat adegan itu marah sekaligus khawatir. Sobat ini, cepat lakukanlah, polisi barat sangat tidak masuk akal, kalau kamu tidak mendengar mereka, mereka bisa menembakmu kapan saja. Sobat, tidak masalah untuk mengakui kekalahan sebentar, pastikan nyawamu tidak akan hilang, meskipun kamu mengakui kekalahanmu, kamu juga selamanya adalah pahlawan di hati kami orang Asia. Para polisi barat ini terlalu mengerikan, ternyata mereka tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Kita masih harus sedikit rendah hati ketika berada di luar rumah, perkataan nenek moyang itu tidak akan salah, orang yang kuat sulit untuk menghadapi kekuatan lokal yang berkuasa. Ada berbagai jenis komentar di ruang obrolan siaran langsungnya Hansen. Kedua mata Novan yang menyipit, mengedipkan niat untuk membunuh. Dia tidak mungkin mendengar perkataan para polisi itu untuk berbaring di tanah. Valenzau, bunuh semua orang ini. Tanpa berbicara omong kosong, Novan langsung memberikan perintah kepada Valenzau. Baik. Dari awal Valenzau sudah ingin menyerangnya, hanya saja, sebelumnya Novan mencegahnya untuk menyerang, oleh karena itu, dia selalu tidak bertindak gegabuh. Sekarang mendapat perintah dari Novan, Valenzau segera mengangkat kedua tinjunya yang sudah tidak tahan menahan lapar dan haus, segera menuju ke arah para polisi itu, dengan kecepatannya yang terlalu cepat, dia melangkah keluar sejauh 4 atau 5 meter. Para polisi barat itu tidak menduga adegan ini sama sekali, mereka awalnya hanya berjarak lebih dari 10 meter saja dengan Valenzau, Valenzau menyerang ke arah mereka, waktunya juga kurang dari 2 detik, ini membuat mereka tidak bereaksi, semuanya hanya merasakan pegelihatan yang tidak jelas, dan Valenzau sudah menyerang sampai ke depan mereka, dia mengeluarkan kedua tinjunya, dan meninju wajah para polisi itu dengan kuat. Bang! Para polisi barat itu semuanya ditinju oleh kedua tinjuan Novan sampai terlempar keluar, satu persatu dari mereka persis seperti benang layang-layang yang putus, dan terjatuh ke tanah sejauh lebih dari 10 meter. Perintah Novan adalah membunuh polisi-polisi barat ini. Jadi, Valenzau tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun, sekali dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, serangan dari tinjuannya yang kuat itu, akan menghancurkan otak para polisi barat itu dalam sekejap. Dalam sekejap hampir seperti kilat, para polisi barat itu semuanya dipukuli sampai mati oleh Valenzau. Adegan ini bisa dikatakan membuat orang di siaran langsung Hansen tercengang, bahkan orang yang melihat di sekelilingnya, semuanya juga tercengang, satu persatu dari mereka menunjukkan pandangan seperti melihat hantu. Aku, apakah penglihatanku kabur? Ternyata orang Asia ini sangat tidak terkendalikan, dia langsung memukul para polisi itu sampai mati. Ya Tuhan, orang Asia ini benar-benar terlalu kejam, ternyata dia berani memukul polisi di kota Muara sampai mati. Kota Muara adalah kota yang paling makmur di barat, meskipun batasan hukumnya tidak terlalu banyak, dan seringkali terjadi masalah pembunuhan di depan umum, tapi mereka masih untuk yang pertama kalinya melihat masalah orang Asia membunuh polisi barat seperti ini. Akhir-akhir ini kota Muara benar-benar tidak terlalu tenang, jadi ayo kita segera pergi dari sini. Orang yang melihat di sekelilingnya sedang membicarakannya. Novan, ini. Wajah Ria Chu berubah drastis, dan berkata kepada Novan. Tenanglah, aku selalu ada batasannya dalam melakukan sesuatu. Novan sedikit tersenyum, dan berkata kepada Ria Chu dengan nada yang lembut, biarkan Valen Zao yang membereskannya di sini, kita pergi dulu. Hmm, Ria Chu ragu-ragu sejenak, lalu menganggupkan kepalanya. Dia tahu Novan bukan seseorang yang sembrono, karena dia berani melakukan ini, jadi dia harus memiliki keyakinan untuk melakukan ini. Terlebih lagi, meskipun dia tidak mengetahui latar belakang Novan dengan sangat menyeluruh, tapi dia juga tahu, kekuatan Novan yang sebenarnya di barat. Novan membawa Ria Chu di bawah pandangan semua orang yang terkejut, lalu menaiki mobil dan pergi. Tapi setelah Valen Zao membunuh para polisi itu, dia berjalan ke arah Hansen. Wajah Hansen berubah drastis, dan penuh ketakutan di dalam matanya. Dia benar-benar tidak menyangka, ternyata Novan dengan Valen Zao adalah orang yang begitu kejam, tidak hanya berani memukulnya dengan kuat, bahkan ternyata mereka berani membunuh polisi. Dan, ekspresi Valen Zao terlihat tenang, seperti membunuh para polisi itu, persis seperti dengan menekan beberapa ekor semut sampai mati, dia tidak perlu terlalu memperdulikannya sama sekali. Hansen bukan bodoh, sebaliknya, dia sangat mengerti dengan memperhatikan ekspresinya. Dari ekspresi Valen Zao, dia bisa yakin, dia benar-benar mengganggu orang yang sulit untuk dihadapi kali ini. Ampun, ampun, aku, aku salah, aku juga tidak akan berani lagi. Setelah kesadarannya kembali, Hansen segera berlutut di tanah, dan memohon ampun dengan bersujud kepada Valen Zao seperti penumbuk bawang. Dan setelah melihat ini kedua kaki tangan Hansen, juga segera berlutut di tanah bersama dengan Hansen untuk memohon ampun. Tapi ekspresi Valen Zao cuek, dan tidak bermaksud untuk melepaskan Hansen, dia berkata dengan sangat kejam, bukankah sebelumnya kamu sangat sombong? Sekarang kamu tahu untuk memohon ampun. Bukankah kamu mengatakan kota Muara adalah wilayah kalian orang barat? Sudahlah, malas berbicara omong kosong denganmu. Pergi matilah kamu. Valen Zao sangat tegas, dia mengangkat kaki kanannya, dan tendangannya yang keluar sama seperti kilat, dia langsung menendang ke sisi kepala Hansen, Hansen mendengus, mati di tempat, dan terjatuh di tanah. Setelah melihat ini kedua wajah rekannya Hansen menjadi pucat seperti kertas karena ketakutan, mereka segera bangkit dari tanah, dan ingin melarikan diri. Tapi Valen Zao melangkah keluar, dan mengejar mereka, pada saat yang bersamaan dia mengeluarkan kedua tinjunya, dan masing-masing dari tinjuannya itu menghantam tepat di bagian belakang kepala kedua rekan Hansen, kekuatan tinjunya yang tidak terbatas langsung menghancurkan otak kedua rekan Hansen. Tubuh kedua kaki tangan Hansen persis seperti lumpur, lumpuh di tanah, dan mati total. Valen Zao hanya melihat dirinya membunuh Hansen dan yang lainnya dengan tindakan yang sangat tenang, dan tidak panik sedikitpun, dia mengeluarkan ponselnya, untuk menelpon sebuah nomor, segera, ada sebuah mobil hitam yang melaju kemari, dan beberapa orang turun dari mobil, untuk membawa pergi mayat Hansen dan yang lainnya. Kemudian, Valen Zao juga pergi dengan menaiki mobil hitam itu. Dari awal sudah ada orang yang melapor polisi, tapi pihak polisi tidak mengirimkan orang untuk datang. Setelah Novan dengan Ria Chu kembali ke tempat tinggalnya, dia makan sebuah hidangan yang besar bersama dengan Ria Chu terlebih dahulu, kemudian, keduanya duduk di sofa ruang tamu dan mengobrol sebentar. Novan, bagaimana kalau malam ini kamu menemaniku pergi ke Casino Las Vegas? Ria Chu tiba-tiba berkata kepada Novan, pergi ke Casino Las Vegas. Untuk apa? Novan tertegun sebentar, dan bertanya kepada Ria Chu dengan sembarangan. Casino Las Vegas adalah kasino terbesar di barat, pusatnya terletak di Kot Muara, banyak sekali orang penting yang datang ke Kot Muara, dan semuanya suka pergi bermain ke Casino Las Vegas. Tapi Novan tahu jelas sifat Ria Chu, Ria Chu tidak tertarik sama sekali terhadap Judy. Jadi, Ria Chu ingin pergi Casino Las Vegas, bagi Novan ini rasanya sangat aneh.